Permintaan daging ayam potong melonjak tajam satu hari jelang Lebaran Idul Fitri. Sejumlah pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengaku mampu menghabiskan stok mulai hingga 500 kg dalam sehari. Satu hari menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, sejumlah pedagang daging ayam potong di pasar Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, kebanjiran pembeli sejak pagi hari. Jika di hari-hari biasanya, pedagang hanya mampu menjual 100 hingga 200 kg daging ayam, namun memasuki hamin satu lebaran ini dalam sehari, pedagang menyediakan stok 400 hingga 500 kg. Diperkirakan stok daging akan habis sebelum sore, sebab pengunjung pasar sangat ramai yang ingin membeli daging ayam untuk masakan lebaran. Tingginya permintaan daging ayam membuat harga naik menjadi 40 ribu rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 5 ribu rupiah dari harga sebelumnya. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Di hamin satu ini, kalau hari biasa, biasanya aku jual sampai 2 pikul, kalau hamin satu ini 5 pikul, mau lebih. Rame, Pak Ji. Rame, pasarnya rame. Pokoknya, kalau ini pasal meredak. Untuk harga gimana, Pak Ji? Kalau harga naiknya 5 ribuan. Jadi yang minggu kemarin 3-5, sekarang 40. Meningkat dari hari biasanya, Pak Ji? Ya, meningkat dari barang. Orang semua menutupkan. Kalau hamin satu, berapa yang kita supply, Pak Ji? Kurang lebih 4 pikulan. 4 pikulan, ya? Berarti 2 kali lipat dari hari biasa, Pak Ji? Ya, betul. Salah seorang pembeli, Romlah Wati, menyebutkan, meski harga daging ayam potong mengalami kenaikan, tetap tidak menyerutkan niatnya untuk membelinya. Bahkan, ibu rumah tangga ini mengaku, membeli daging ayam lebih banyak untuk keperluan opor ayam pada lebaran. Kalau dari hari-hari biasa, ya, lebih banyak. Tapi, tidak begitu banyak, Nian. Untuk kebutuhan konsumsi 2 hari lebaran ini saja, karena pasar kan kotor. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!